Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Menemukan gagasan utama di bagian C ya Ini untuk materi terakhirnya Di semester 1 untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 Mari kita buka pembelajarannya dengan sama-sama Melapaskan kalimah Al-Basmala dan doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi robba wabil islam idina Wabimuhammadin nabiya wa rusula Robbizirni ilman warzukni fahman Amin Ya oke baiklah semuanya Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Baiklah coba semuanya yang punya buku Buku ini buku bahasa Indonesia Matahari terbit bahasa Indonesia ya KTSP Yang ada di halaman 84 Sampai dengan 85 Sampai dengan 86 Jadi ada tiga halaman untuk hari ini ya Ya Pertama apa akan jelaskan itu apa itu gagasan utama Ya Ya jadi gagasan utama Itu adalah ide pokok Ya Ide pokok atau inti dari suatu bacaan Nah gagasan utama ini ada dalam kalimat utama Kalian harus lihat disini Nah ini ada Satu bacaan ya Manfaat sebatang pohon Ya di dalam satu bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf Paragraf itu diawali dengan tanda masuk ini ya Sampai berakhirnya Tanda ini Sampai ada di tanda ini Nah Ini berakhir disini ya Kemudian paragraf baru ditandai dengan Seperti ini lagi Masuk sedikit ke arah kanan ya Itu namanya paragraf Jadi kita hitung paragrafnya disini ada berapa semuanya Satu Dua Dari sini Dua sampai sini Kemudian tiga Dari sini sampai sini Empat dari sini sampai sini Lima dari sini sampai mana dia titiknya Sini Enam dari sini sampai sini Setiap awal paragraf itu pasti dia masuk Ini tanda paragraf ini ya Kemudian dia berakhir dengan kalimat terakhirnya paragraf Berakhiri dengan tanda titik Ini Ya Jadi seperti yang saya jelaskan di awal Bahwa gagasan utama itu adalah ide pokok atau inti yang dibicarakan di bacaan ini Apa intinya Dan Di setiap paragraf itu mempunyai inti atau bacaan masing-masing Nah Ide pokok itu berada di dalam kalimat utama namanya Kalimat utama itu diawali dengan huruf kapital Huruf kapital ya Dan diakhiri dengan tanda titik Nah Kalimat utama itu yang ini Dari sini Mana lagi tanda titiknya Setiap tanda baca lah pokoknya ya Nah ini Berakhir sampai sini Kemudian dari mana lagi Dari sini misalnya Dari sini Ini kalimat nih Kemudian berakhir di tanda titik Ya itu kalimat Jadi di dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat Nah yang mengandung ide pokok itu yang ada di kalimat utamanya Nah kalimat utama itu bisa di awal bisa di akhir dia Letaknya kalimat utama Tergantung dari jenis bacaannya Kalau misalnya jenis bacaannya berupa kesimpulan Pasti kalimat utamanya berada di akhir Dan di dalam kalimat utama itu disitulah letak ide pokok itu Atau gagasan utama dalam bacaan itu Ya Misalnya bacaannya itu adalah Nah bocoran nih Nah di kalimat pertama aja Mengapa Maksudnya berada pertama Mengapa penghijauan perlu diperhatikan dan harus tetap dilaksanakan Mengapa pohon harus tetap ditanam kembali dan dijaga kelestaliannya Karena pohon adalah makhluk hidup yang tidak bisa berjalan Tetapi memberikan peran yang bermakna bagi makhluk yang berjalan Jadi dapat kita lihat disini bahwa kalimat utamanya itu ada di Ada di yang paling awal ini Ini kalimat utamanya Kalimat utama itu tidak harus di awal ya Dia bisa di akhir Nah kalau ini contohnya dia di awal nih Kalau kalimat utamanya di awal Berarti kalimat yang lain itu kalimat penjelas Artinya yang menjelaskan kalimat yang di awal Ada semua kaitannya dengan kalimat yang di awal Kalau misalnya Kalimat utama itu berada di akhir Contohnya bunyinya seperti ini Misalnya apa jelaskan tentang mamat ya Mamat memiliki bulu yang halus Bulu rambut maksudnya Rambut yang halus dan tebal misalnya Kemudian bola matanya bulat Dia memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badan 56 kg Misalnya ya Itulah tadi ciri-ciri mamat Nah itu berisi kesimpulan di akhir Nah itu merupakan contoh yang kalimat utamanya berada di akhir Dan ide pokoknya adalah ciri-ciri mamat Kalimat utamanya adalah Itulah tadi ciri-ciri si mamat Itu berada di akhir ya Nah biasanya berisi tentang Sebuah kesimpulan Itu biasanya kalau yang kalimat utamanya berada di akhir Kalau kalimat utamanya berada di awal Seperti contoh yang tadi itu ya Yang sudah saya jelaskan di awal itu Nah seperti kalian lihat yang disini yang di paragraf 1 Dan paragraf 2 juga ini Contoh gagasan utamanya berada di awal Kalimat utamanya berada di awal Ya Intinya kalimat utama itu pernyataan umum Dan kalimat di bawahnya Kalimat di atasnya itu berisi Penjelasan dari kalimat utamanya tadi Nah Di bagian halaman 85 Disini ada latihan ya Nah disini Nah kalian kerjakan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nomor Ini ada pertanyaannya Kemudian jawabannya kalian bisa cari Di Di bagian Beberapa paragraf pada cerita yang ini ya Manfaat sebatang pohon Kemudian kita balik lagi halamannya Ada di halaman 86 Nah disana Di bagian karakterku Nah Baca kembali teks di atas Atau teks yang tadi itu ya Tentang pohon itu Perhatikan dengan seksama setiap paragrafnya Lalu Temukan gagasan utama di setiap paragraf yang ada Ya Paragraf utamanya Kemudian kalian lihat Gagasan utamanya dari setiap paragraf Paragraf 1 sampai 6 Ini paragraf 1 Paragraf 2 Paragraf 3 Paragraf 4 Paragraf 5 Dan paragraf 6 Untuk bocoran Saya kasih jawaban untuk Satu jawaban untuk paragraf 2 misalnya ya Disini kita baca sama-sama Jika kita melihat pohon Pasti semuanya bermanfaat Semakin tinggi dan subur Pohon itu Semakin banyak pula pohon itu menghasilkan oksigen Semakin banyak oksigen yang dihasilkan pohon Semakin bersih pula pernafasan manusia Setiap hari Kita menghirup oksigen yang segar dalam tubuh kita Nah ini dalam satu paragraf ini ada beberapa kalimat Nah Di dalam kasus kali ini Di dalam paragraf 2 ini Kalimat utamanya itu berada di awal Yaitu Jika kita melihat pohon Pasti semuanya bermanfaat Nah ini kalimat utamanya Kenapa ini menjadi kalimat utamanya Karena ini merupakan pernyataan umum ya Kalau pohon itu bermanfaat Kemudian kalimat setelahnya itu Cuma menjelaskan kalimat Pertama aja Nah ini ada semakin tinggi dan subur pohon Nah ini jelas tentang manfaat semuanya ya Berarti kalimat utamanya berada di awal Nah disitulah tempat terdapatnya Gagasan utama atau ide pokoknya Pada kalimat utama ini Jika kita melihat koma Pasti semuanya bermanfaat Nah itu kalimat utama Sedangkan gagasan utama itu Inti dari kalimat utama itu Yaitu Manfaat dari pohon Nah itu isi contoh Jawaban untuk paragraf kedua ya Contoh gagasan utamanya Yaitu Manfaat Menanam pohon Atau Pohon dan manfaatnya Boleh Atau manfaat menanam pohon Boleh juga ya Tergantung dari bahasa kalian masing-masing Oke selamat mengerjakan Dan semoga sukses Dalam mengerjakannya Kita tutup dengan Salam-salam baca Alhamdulillah Dan Doa penutup majlis Alhamdulillah Irabbilalamin Subhanakallahumma Biamdika Asyadu'ala ilaha ilanta Astaghfiruka wa atubu ilai Jangan lupa like, comment, and subscribe Dadah